Segampang apa sih bikin roti viral? Sini gue ajarin. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan-bahannya. Bahannya tinggal dimasukin aja semua. Bubuk pencipta, bakteri dan jamur, cemilan semut, embryo ayam, dan rahasia lainnya. Oh iya, disini gue pake mixer dari satmesin yang unggul di kelasnya. Kapasitas ini 7 liter, kuat dan multifungsinya. Oke, lanjutin ya. Masukin mentega biar mengkilat, dan tunggu adonannya sampai kali sempurna, kurang lebih 16 menit 38 detik. Kalau udah, tinggal angkat aja, terus banting. Sekarang adonan ada kalis, dan bisa berbentuk selaput tipis seperti kankata. Potong adonannya, jadi beberapa bagian, buletin dengan proses pulping jalan-jalan ya. Terus digires lagi, biar mudah dimasukin topping. Buletin lagi, tinggal masukin ke prover. Biar adonannya ngembang lebih bagus dan cepat. Sembari nunggu, kita lanjut buat rahasia wangi kopinya. Kita buat krim kopinya pakai bahan ini. Lalu dicampurin, terus dikacau-kacau. Kalau udah, tinggalkan ke wadah plastik segitiga ini. Nah, adonan kita udah siap. Lanjut, puterin krimnya. Dari atas ke bawah, atau bawah ke atas juga boleh. Sesuaikan dengan suasana hati di sebelahmu. Lanjut, baking sekitar plus minus 17 menit 28 detik. Ingat selalu pakai oven sat machine. Oh iya, loyang roti boleh diputar ya. Biar warnanya coklat merata. Kalau udah, angkat rotinya, dan Mexican bunanda sudah jadi. Dalamnya lembut, luarnya crunchy, wangi kopinya enak banget. Nah, gimana? Gampang kan cara buatnya? Gampang kan cara buatnya.